5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 1, subtema 2, hewan dan pembelajaran bla 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 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima Mari kita belajar dengan penuh semangat Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya Ayo kita akan pelajari tentang kegiatan ekonomi dari negara-negara ASEAN Ini adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang letak geografis negara-negara ASEAN Nah hari ini kita akan belajar tentang hasil bumi dari masing-masing negara Yang pertama adalah Indonesia Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel Selain itu Indonesia menghasilkan pupuk, tapioca, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain Jadi Indonesia ini kaya akan hasil bumi Baik dari hasil tambangnya maupun dari hasil-hasil non-tambang Dan hasil dari perkebunan dan perlautan Jadi dari laut-laut sendiri banyak sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan Seperti ikan tuna dan ikan-ikan yang lain Yang bisa diekspor ke negara lain Sehingga menambahkan dana atau penghasilan untuk Indonesia sendiri Negara berikutnya adalah Brunei Darussalam Nah Brunei Darussalam ini terkenal sebagai Pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak Jadi Brunei Darussalam ini dikenal sebagai Negara pengekspor minyak paling besar adik-adik di Asia Tenggara Negara berikutnya adalah Malaysia Penduduk Malaysia itu bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia Jadi Malaysia ini kaya akan hasil tambang biji timah Sehingga mengupakan penghasil biji timah terbesar di dunia Berikutnya adalah negara Filipina Nah negara Filipina ini karena penduduknya itu kebanyakan adalah pertanian Jadi mereka lebih mengekspor komoditas seperti gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga Untuk pertambangannya Jadi Filipina ini terkenal dengan penghasil gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga Negara Kamboja Nah negara Kamboja ini sebagian besar penghidupannya di sektor pertanian Jadi mereka mengekspor hasil-hasil pertanian dari penduduk-penduduk yang ada di Kamboja Myanmar Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu Terutama untuk kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan Ini yang menjadi penghasil dari Myanmar sendiri Jadi komoditas perdagangannya berupa kayu-kayu khususnya kayu jati Untuk negara Vietnam Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, jamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng Hasil hutannya adalah bambu, kena, kayu, dan kayu manis Terdapat dua sungai penting di Vietnam Seperti penjelasan sebelumnya Bahwa sungai terpenting ini adalah sungai Mekong dan sungai Songka Sehingga dataran atau daratan di Vietnam ini yang dekat dengan sungai itu sangat subur untuk lahan pertanian Negara ASEAN berikutnya adalah Laos Rakyat Laos ini hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi Negara Singapura Singapura ini mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi Jadi di sini Singapura ini salah satu negara maju yang ada di Asia Tenggara Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura Singapura ini termasuk negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan paling tinggi di antara negara ASEAN lainnya Negara Singapura ini dijadikan negara untuk transitnya atau singgah sementara ketika kita akan pergi ke luar negeri maupun dari orang luar negeri menuju ke negara-negara yang ada di Asia Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Singapura ini adalah kota yang sangat maju Negara berikutnya adalah Thailand Nah mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia Nah jadi kalau di Asia sendiri penghasil beras terbesar itu Thailand Dan penghasil terbesar di dunia Thailand itu diurutan 3 Nah Thailand sendiri dijuluki dengan negara gajah putih Dijuluki dengan negara seribu pagoda Dan dijuluki sebagai lumbung padi ASEAN Itu adalah negara Thailand Foto di samping adalah patung di Indramayu Nah disini ada gambar patung yang berada di Indramayu Buah mangga ini ya salah ya dikadian tulisannya kurang G1 Buah mangga merupakan identitas kota tersebut Begitu pula dengan patung rusanya Jadi buah patung buah mangga dan patung rusa ini merupakan identitas dari kota Indramayu Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar Sebagai inspirasi mereka untuk membuat hasil karya Jadi para seniman itu bisa membuat hasil karya Itu berdasarkan benda-benda yang ada di sekitar mereka Patung apa yang pernah kalian buat? Nah pada pembelajaran sebelumnya Kalian sudah belajar tentang cara membuat patung Nah patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2 kamu sudah menentukan model patungmu Kalian bisa melanjutkan berkreasi dengan menggunakan patungmu itu sampai selesai Ya kita bisa menggunakan tanah liat Bisa juga menggunakan plastisin yang kita buat dari tepung terigu dan lain sebagainya Saat mengerjakan patungmu kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun Tidak tergesa-gesa ketika kalian membuat patungnya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 1 subtema 2 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Jangan lupa untuk kalian selalu tekun belajar Menjaga kesehatan kalian dan rajin berdoa Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa